Angkasa Pura 2 resmi mengoperasikan jembatan Little Semanggi atau East Flyover yang berada di wilayah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin, 1 April 2024, kemarin mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat Eksekutif General Manager KCU Bandara Soekarno-Hatta, Dwi Ananda Wicaksana mengatakan, East Flyover merupakan jalur penghubung akses dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui perimeter utara dan perimeter selatan melewati jembatan utama. Kemudian ia menerangkan, digunakannya jembatan Little Semanggi tersebut merupakan bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan manajemen kepada pengguna jalan dan juga penumpang penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Terlebih pada momen libur panjang seperti Lebaran 2024 ataupun Perayaan Natal dan Tahun Baru, Nataru, kepadatan penumpang di Bandara terbesar se-Indonesia itu kerap terjadi. Dengan digunakannya jembatan layang tersebut, arus lalu lintas dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta via perimeter utara dan perimeter selatan pun mulai dialihkan. Berikut pengalihan arus lalu lintas pasca dioperasikannya East Flyover atau jembatan Little Semanggi di Bandara Soekarno-Hatta. 1. Pengalihan lalu lintas Pengguna jalan dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari arah perimeter selatan dan perimeter utara dihimbau untuk menggunakan perubahan jalur yang telah disediakan. Rute perimeter utara ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Perimeter utara East Flyover perimeter selatan pos 25 selatan diagonal selatan jalan P1 Rute perimeter selatan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Perimeter selatan pos 25 selatan diagonal selatan jalan P1 Rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke perimeter utara Jalan P2 diagonal utara perimeter utara Rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke perimeter selatan Jalan P2 diagonal utara putaran utara East Flyover perimeter selatan Rute perimeter utara ke perimeter selatan Perimeter utara, east flyover, perimeter selatan Rute perimeter selatan ke perimeter utara Perimeter selatan, pos 25 selatan, east flyover, perimeter utara 2. Penutupan jalan Penutupan akses utern dari jalan P2 menuju jalan P1 Kendaraan yang akan memutar balik dari jalan P2 dapat menggunakan rute berikut ini Jalan P2 diagonal utara, putaran utara, east flyover, pos 25 selatan, diagonal selatan, jalan P1 dan seterusnya Seluruh pengguna jalan diminta untuk memperhatikan petunjuk dan pengaturan lalu lintas yang telah ditetapkan selama pengalihan arus lalu lintas berlangsung Itu kan 2019 mulai dibangun Pak, terus terhenti kan Pak, itu terhentinya kenapa ya Pak? Jadi proyeknya memang dimulai di 2019, waktu itu kondisi sudah 50% lebih Terhenti karena pada saat pandemik tidak ada penerbangan, tentunya finansial perusahaan juga terganggu Dan pada saat di 2022-2023, meskipun sudah tidak pandemik, finansial perusahaan juga belum terlalu membaik Jadi masih di pending, nah ini Alhamdulillah kemarin diputuskan oleh Bortok Direksi kami Melihat kondisi kemacetan juga sudah meningkat, jadi kita alokasikan anggarannya Tadinya bangunannya mau indah banget bagus, jadi ini lebih difungsikan terlebih dahulu dengan faktor safety data Total anggaran untuk bangunan itu berapa? Kalau by kontraknya mungkin sekitar 700 miliar Tapi belum, ini pengopresen ini belum seluruhnya digunakan, jadi lebih kepada sekian persennya untuk fungsi orang lain Itu pengopresen yang dipercepat Pak, itu dalam waktu berapa bulan Pak? Kalau sebenarnya waktu terhenti sebelum pandemik itu, secara strukturnya sudah finish, sudah selesai Saat ini lebih kepada finishingnya, asfal ulang dan lain-lain termasuk prepetnya ya Tepinya itu, tepinya itu dicor Jadi, apa, percepatannya sebenarnya tidak dari nol juga, tapi lebih kepada lahap finishing untuk sesuai fungsi Ada 6 bulan ya Pak ya, pada 6 bulan Pak untuk bisa dipungsikan Ini enggak ada, kita baru mulai di kurang lebih 1,5 bulan lalu Jangan lupa subscribe ya!